Selamat datang mahasiswa baru teknik simpil UMS 2020 Selamat datang kami ucapkan pada serangan pengenalan mahasiswa baru UMS di tingkat profi yaitu Workshop Efektif Learning Skill atau yang biasa dipanggil dengan BELS Kalau dulu kalian sudah mengikuti mahasiswa PMB, IME, Fakultaria Sekarang kalian akan mengikuti kondiria yang biasanya kalian ikuti untuk mendalami program seri teknik simpil Bagaimana teman-teman, video tentang jembatan yang menarik bukan? Nah pada sesi kali ini kita akan membuat sebuah jembatan tetapi dalam skala kecil Nah untuk membuat jembatannya, alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini yaitu yang pertama Bahan yang kita pakai kali ini, itu ada karyu bapsa Yang kedua ada lem kayu Yang ketiga ada alat tulis dan milimeter blok Yang keempat ada penggaris dan juga cutter Baik teman-teman, gak usah bernama lagi Mari kita mulai Nah untuk yang pertama kita akan membuat desain Nah alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada lemimeter blok Penggaris dan juga alat tulis Langsung aja Nah sudah jadi desainnya seperti ini Jadi ini ada kaki Untuk dasarannya dan juga ada bracing untuk menyambung Antara gar atas dan juga gar bawah Untuk selanjutnya mari kita buat untuk memotong kayu-kayu yang akan kita gunakan Untuk sesi kali ini Pada sesi kali ini kita akan membuat miniatur sebuah jembatan Dengan yang namanya kayu baksa Seperti ini peluang-peluang dari kayu baksanya Kalau masih utuh Nah setelah ini kita akan memotong perbagian Yang selanjutnya akan dijadikan satu untuk dirangai jadi jembatan utuh Seperti itu Nah sudah jadi kayu baksanya Kita potong dari desainnya menjadi beberapa bagian Selanjutnya mari kita susun untuk membuat kerangkanya yang satu sisi Nah jadi seperti ini Untuk kerangkanya yang satu sisi Sisa baksa yang lainnya itu untuk sisi selanjutnya Setelah nantinya kita menggabungkan satu sisi jembatan Dan membuat sisi jembatan satunya Dan pada akhirnya nanti kedua sisi tersebut akan digabungkan menjadi satu Nah seperti itu Untuk selanjutnya kita akan masuk ke proses pengeleman Nah sudah jadi dari hasil pengeleman Sisi satu sisi Nah sisa yang baru saja tadi yang setelah kita potong itu untuk membuat sisi selanjutnya Nah saja ini sudah jadi Untuk sisi selanjutnya Lutang selanjutnya yaitu penggabungan dari kedua sisi jembatan Diga bunganya seperti ini Nanti tiap-tiap Sisi jembatan Itu ada Kayunya untuk menyambungkan antara dua sisi Nah jadi kita sudah membuat dua sisi jembatan Terus selanjutnya kita akan melakukan penggabungan dari dua sisi jembatan Agar bisa menjadi jembatan yang butuh Kalau itu Masa saja kita mulai Terus selanjutnya kita akan melakukan penggabungan dari dua sisi jembatan Terus selanjutnya ya Terus selanjutnya kita akan melakukan penggabungan dari dua sisi jembatan Hai nah sudah jadi nih jembatan dalam skala kecil yang sudah kita buat kaki jembatannya jadi seperti ini teman-teman hasil dari kita membuat jembatan dari bahan kayu seperti ini ada kaki di bagian atas bagian bawah ini beresinnya seperti itu kalian juga bisa membuat jembatan seperti ini dari bahan-bahan yang lain sesuai dengan prosedur yang telah saya jelaskan tadi perampilan seperti itu cukup jelas kan nah cukup sekian video penjelasan dari kami semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hey terit jangan berikut dulu bagi jika kalian yang berminat mengikuti sebuah kompetisi atau perlombaan di bedanya atau kesembatan kami ada sebuah lomba yang bernama balsa bridge challenge seperti kalian yang ingin mengikuti pantungin aja gini di mtswms dan silin apkwms untuk info lebih lanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya